yang pertama harus didahulukan sebelum dibagi waris adalah dicari apakah orang tua kita punya hutang kepada Allah atau tidak punya nadhar, kafaroh yang harus dibayar, hidyah yang harus dibayar, hutang kepada Allah dahulukan atau mungkin dulu pernah kaya belum haji, kalau tidak pernah kaya gak usah dipotong untuk haji kalau pernah kaya belum haji wajib kita potong untuk haji kemudian setelah hutang kepada Allah, dicari hutang kepada manusia jangan menjadi anak buru-buru membagi waris, sementara orang tuanya masih punya hutang inilah anak yang sangat teka kepada orang tuanya, itu anak jahat, anak yang durhaka anak jahat, anak durhaka sehingga apa orang tuanya punya hutang, dilupakan pada zaman Nabi itu ada suatu ketika ada orang punya hutang belum dibayar, tiba-tiba Nabi berkata, aku tidak mau menyolati dia orang yang punya hutang belum dibayar kok mati Nabi tidak mau menyolati lalu para sahabat terenyuh, tidak disolati oleh Rasulullah sampai ada yang membayarinya saya akan solati dia kalau sudah ada yang membayari itu caranya Nabi untuk menggugah hati kaum muslimin waktu itu ternyata pak sahabat Nabi berbuat, ya Rasulullah saya akan membayar dia yang penting kau solati dia, bukan sanak, bukan saudara lihat akan bayari hutangnya, yang penting disolati oleh Rasulullah bukan sanak, bukan kerabat, hanya karena kasihan kalau tidak disolati oleh Rasulullah orang lain dibayari nih, sekarang kok hutang bapaknya, bapaknya pun ninggalkan duit enggak membayari, itu kan syetan yang berjalan di atas bumi itu, syetan pakai kopiah itu bapaknya yang punya hutang dan duitnya juga ada dari harta waris ternyata-teman diembat semuanya, Masya Allah orang lain saja ternyuh kalau ada orang punya hutang bisa ingin membayari kok makanya urusan waris itu betul-betul dosa gede merebut waris ini dosa sangat besar tiga dosa gede dilakukan sekaligus bagi orang yang merebut waris, makanya nerakanya dalam-dalam betul bagaimana dosanya tiga, yang pertama apa? dosa mengambil hak saudaranya, itu neraka yang kedua dosa mutus tali persaudaraan, neraka juga yang ketiga dosa durhaka ke orang tua karena apa? yang berobot waris saudaranya berarti telah menyakiti hati orang tuanya, neraka masih ingat kemarin? bahwasannya cara berbakti pada orang yang telah meninggal adalah menyambung silaturahmi berbuat baik kepada orang yang dibaikin, kepada adik kita lah kalau kita dolem kepada adik kita, kita letah durhaka kepada orang tua tiga dosa dikumpulin dalam merebutan waris Allah dan alangkah banyaknya kejadian yang semacam ini dan modelnya model ahli surga di dunia model ahli surga, hati-hati di dunia Masya Allah, kelihatannya khusuk, sholat, puasa, tasbihan, kumat kamit, tikir akan tapi dia berjalannya lempang kenceng neraka jahannam karena dia mengambil haknya orang lain haknya saudaranya kemudian setelah itu, setelah hutang kepada Allah hutang kepada manusia, beresin hutangnya biarpun sampai hartanya habis, gak ada masalah saya gak dapat apa-apa, gak apa-apa yang penting hutang bapakku sudah kebayar tapi kadang ada orang yang jahat eh cepat dibagi yuk, kenapa? sebelum ditageh ini kan cepat dibagi sebelum ditageh wah ini anak jahat, bener ini anak kemudian setelah itu yang ketiga adalah segala tanggung jawab yang ada urusan dengan harta zakatnya zakat dulu diberesin diberesin dulu zakatnya setelah diberesin zakatnya urusan dengan baru yang keempat wasiat-wasiatnya wasiatnya apa? lah wasiat ini anda harus tanya kepada ulama tidak semua wasiat harus dipenuhi ya ada wasiat yang haram dipenuhi ada wasiat yang sunnah dipenuhi ada wasiat yang wajib dipenuhi jadi ditanya nanti jadi kita pengen tahu maka tidak semua wasiat itu harus dipenuhi ingat ada wasiat yang haram dipenuhi wasiatnya enggak bener contohnya nak kalau saya mati nanti tolong nak itu kan ada anak suka mabuk-mabuk itu nanti bantu nak ya sebulan 500 ribu enggak boleh itu adalah wasiat yang haram dipenuhi maka urusan wasiat kadang sebagian salah memahami wasiat mentang-mentang wasiat harus dipenuhi enggak seperti itu tidak semua wasiat harus dipenuhi tidak semua wasiat harus dipenuhi dilihat maka kalau untuk wasiat tanyakan kepada ulama yang kelima adalah biaya perawatan jenazah biaya perawatan jenazah perawatan jenazah saja jika biaya pengkafaninya kalau ternyata yang menggali kuburnya harus dibayar maka diambilkan dari harta peninggalan dan ingat biaya selamatan sedekah sedekah selamatan yang kadang butuh waktu berhari-hari misalnya karena tamunya banyak jauh dari sana sini sehingga tidak cukup mungkin ada yang datangnya terlambat maka selamatan-selamatan yang selama ini dilakukan itu maka itu selamatan atau sedekah itu tidak boleh diambilkan dari harta peninggalan tolong fahami ini kadang-kadang kakak yang tertua itu seenaknya ngatur duit abahnya yang meninggal ini untuk tahlil untuk ini pokoknya untuk ini ini bukan duitmu ini duit bersama abang jangan ngatur-ngatur begitu kalau memang diambilkan dari harta peninggalan harus kesepakatan dari semua anaknya yang sudah balik sudah dewasa misalnya semuanya sudah sepakat gimana adik kita ambil untuk biaya merawat tamu dan sebagainya kita sedekahkan dari harta peninggalan bagaimana kalau setuju semuanya boleh kalau belum ada persetujuan dari semuanya tidak boleh ini sering lupa jadi mentang-mentang yang paling gede ngatur seenaknya tidak bisa harus ada ilmunya semuanya lah kalau anda ingin menggunakan untuk sedekah tamu selamatan yang banyak boleh dari duit anda sendiri boleh dari duit anda bagian anda boleh tapi kalau ternyata dari harta peninggalan yang belum dibagi itu tidak diperkenankan dikeluarkan kemanapun tetap tidak diperkenankan kenapa belum ada izin dari yang lainnya apalagi ada anak yatimnya kalau ada anak yatimnya anak yatim belum bisa dimintai izin nunggu dewasanya atau kalau memang diizinkan dari yang dewasa hanya bagiannya saja nanti maka semuanya ada aturannya jangan-jangan mentang-mentang kebaikan tapi kalau tidak pakai petunjuk kelihatannya baik malah menjadi sebab murka Allah subhanahu wa ta'ala ini yang bisa kami hadirkan ya dalam kesempatan ini ini adalah bekal agar kita indah dengan saudara ayo kita ngalah deh kalau mungkin ada adik kita yang wakal banget katailah dia juga umat Nabi Muhammad masa kita rela dia masuk neraka lapangkan hati untuk dia kita datang kepadanya jalin silta turahmi kirim hadiah tahadu tahamu kemudian mungkin ada bibi apalagi bibi sebagai paman yang harus kita hormati makom orang tua kita kalau mereka kasar kepada kita pun tidak boleh kita mendendam dengan beliau kita ngalah lai salwasi lubul muqafiq bukanlah penyambung silaturahmi itu yang membalas tapi ingat kalau anda jago penyambung silaturahmi yang sesungguhnya kalau anda dijahatin ternyata anda ngalah dan menyambung nyambung yang diputus anda dijailin ternyata anda dengan lapang dada datang kepada beliau beliau untuk menyambung silaturahmi itulah keistimewaan yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat akan suruh masuk surga bebas itu mana saja yang kau inginkan semoga Allah menjaga hubungan kita dengan saudara kita menjadikan kita adalah saudara dengan saudara yang saling mencintai karena Allah tidak ada permusuhan tidak ada permusuhan diantara kita tidak ada kebencian diantara saudara tidak ada kedoliman diantara saudara dan semoga Allah SWT menjauhkan kita dari segala hal yang menjadikan sebab kita bermusuhan bukan hanya urusan waris dan semoga kita menjadi orang yang bisa menolong saudara-saudara kita dalam cinta karena Allah SWT wa Allahuaklam bisawaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh